Kata Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Anfal ayat 27 Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulullah Muhammad Salallahu wa sallam Juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat Yang dipercayakan kepada kalian Dalam keadaan kalian mengetahui Subhanallah teman-teman Rahimun wa rahimu wa kumullah Al-Anfal ayat ke-27 Ayat yang mulia ini Menyebutkan tentang penempatan pegawai Bahwa seseorang tidak boleh berkhianat Di dalam menunaikan amanahnya Padahal mereka adalah orang yang mengetahui Jadi dituntut untuk jujur SDM yang unggul berkopenten itu harus jujur Tidak boleh berkhianat dengan amanat yang diembannya Sekecil apapun amanat itu apalagi besar Mungkin sedikit amanatnya apalagi banyak Itu harus benar-benar dijaga Kejujuran Amanat Menunaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!